Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Semua yang bisa bicara disini Pemirsa Judi Online Sudah sangat marah di Provinsi Jambi Bahkan di tingkat nasional Bahkan di internasional Tentunya ini sudah memberikan dampak kepada kita semua Bersama saya Desi Arianto Kita akan mengupas tentang Judi Online Dampaknya dan bagaimana peningkatnya Tentunya ini tidak sendiri Kita akan bersama membahas itu Dengan para narusumer yang sudah sangat Punya kompetensi di bidangnya Kita langsung siapa saja Pertama Bang Hamir Hamzah SEMSI Beliau adalah Kadis Kominfo Kebuatan Batanghari Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Desi Sehat? Alhamdulillah sehat Abang ini energetik selalu ini Abang pakai obat Tidak? Tidak Tidak Oke Abang ini fresh selalu Luar biasa Oke Bang nanti kita akan kupas Terkait dengan Judi Online Oke berikutnya Bang Rudy Firman Shah SEMH Beliau adalah Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari Gimana kabarnya Bang Rudy? Sehat selalu Alhamdulillah Ini juga gak kalah energetiknya nih Fresh selalu Fresh selalu ya Bang ya Skincare Skincare Luar biasa Nanti kita akan undang ya Produk skincare Ini ada yang mengundangkan nih Nanti kita akan kupas Bang ya Terkait dengan Judi Online Oke Berikutnya Bang John Freddy Simbolon SH Beliau adalah Kasih Pidum Kejari Batanghari Benar Bang? Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Baik ya Always selalu Tidak pernah never Nanti kita akan kupas Bang Bersama pemirsa Terkait dengan Judi Online Karena memang sudah sangat terasa dampaknya Jadi pemirsa Judi Online Dan Keberadaannya itu sudah tidak asing lagi Pemuda Pemudi Orang tua Yang sudah punya pekerjaan Bahkan pengangguran Sudah banyak menggantungkan harapnya dengan Judi Online ini Nah tentunya ini tidak Ditinggal Diamkan saja Pasti ini harus ditindaklanjuti Mungkin ke Bang Amir dulu deh Ini sudah seberapa meresahkan Bang Judi Online itu Sangat meresahkan Ini kan sudah seperti bencana ini Oke Efeknya bisa jadi bencana sosial di tengah masyarakat Perlu kita ketahui Tanpa kita Dan sebenarnya kita menyandari itu Di sekeliling kita Banyak yang menjadi korban dari Judi Online Dan kejahatannya bukan hanya Perdampak Sekedar Judi Online saja Kalau pertama dia Judi Online Habis duit dia Dia mulai pinjaman online Oh pinjaman Oke Habis itu Habis pinjaman online Tidak dapat lagi Mulai dia mohon maaf Mungkin dia mencuri Di rumahnya sendiri Ketika dia tidak bisa Mencuri di rumah sendiri Dia akan mencuri di rumah orang lain Akhirnya apa? Efeknya bisa menimbulkan Kriminal Mohni yang lainnya Makanya Pak Bupati kami Setiap pertemuan nih Baik setiap Di pertemuan da'i Toko masyarakat Selalu diingatkan Ayo ini jadi Tanggung jawab kita bersama Untuk minimal Kita mencegah Sampai orang ini Teranjur Terjun di Judi Online Maka akan menghancurkan Karena tidak sedikit Yang Perceraian rumah tangga Yang disebabkan Judi Online Banyak itu Banyak Banyak kasusnya Saya akan dilihat Di pengadilan agama Banyak orang mengajukan Gugatan Sesatunya karena suaminya Terlibat judi Judi Online Sudah kecanduan Berarti memang Sudah sangat meresah Sangat meresah Oke Pemirsa Kita pada hari ini Juga Bagian dari Kegiatan Jaksa Menyapa Makanya hadir Dua orang Jaksa Di tengah-tengah kita Dan kebetulan Tema kita adalah Terkait dengan Judi Online Dan ternyata Berdasarkan keterangan Dari Pak Kadis Kominfo Kebuatan Pernahari Sudah sangat-sangat Meresahkan Bahkan dampaknya Sudah sangat terasa Sampai ke tingkat Perceraiannya Bang Iya Wow Semua dieran ya Bang Iya Semua dieran Tapi yang sudah Ketemu dampak Di Batang Hari Sudah kelihatan Kami di Batang Hari Pak Bupati sudah Bahkan sudah mengubahkan Suat edaran Oke Untuk ASN Lejaran bahwa ASN Tegas Apabila ketahuan Akan diambil tindakan Oke Untuk kalangan ASN Sudah Oke Nah Ketika sudah Kelihatan dampaknya Kemudian tentu juga Ini akan Berkibat seperti Yang Abang sampaikan tadi Kriminal Murni Iya Nah Terus Kalau seandainya Terkait dengan Online yang tadi Itu gimana Bang Ya ini kan Platform digital Yang mungkin Dibuat oleh orang Yang orang mungkin Tidak ada di Jambi Oke Jadi orangnya di luar kota Bisa jadi di luar negeri Oke Sebenarnya Kementerian KUMIMPOR Sudah berupaya Dalam satu tahun terakhir 2,1 juta Sistus Online Sistus judionnya Sudah di Take down Oke Tapi selalu aja Muncul lagi yang baru lagi Muncul lagi yang baru Termasuk Termasuk kejadian kemarin ya Yang meretas juga Itu bagian juga Dari judi online Oke Mungkin ke Bang Ferry dulu nih Karena beliau adalah Kasih Intel nih Intel nih Biasanya kan Mendahului Datang mendahului Terus kalau pulang Mengakhiri Jadi Lebih awal Dan paling terakhir Munculnya Kalau berdasarkan deteksi Abang nih Bang Gimana Bang Keberadaan judi online Ini sekarang Dan Kalau menurut Pak Adi saya sudah sangat Merusahkan Apa sama juga Tanggapannya Bang Gini-gini Menyempurnakan Kata Bang Amir Jadi di dalam Disiplin ilmu kami Untuk foksi kami Sebagai intelijen Jadi intelijen ini kan Lebih ke deteksi ini Sifatnya spy Jadi kita harus paham dulu Marwah kami hadir ini kan Kami mendeteksi ini Dan kami menggabarkan Menginformasikan Mengamati melalui Patroli cyber Yang kami punya Ada beberapa situs Yang sudah mulai Kadang Berisi konten-konten Judi online Bahkan di tingkat-tingkat Anak-kelang remaja Beberapa web Domain dan sebagainya Itu disisipkan Untuk orang Terangsang Untuk bermain judi online Minimal buka dulu ya Ya Minimal buka dulu Dan kami Persempit Dengan adanya Perintah Dari Bapak Presiden Ditambah dengan Perintah dari Bapak Jaksa Agung Melalui Pak Jaksa Agung Muda Intelijen Untuk Intelijen melakukan Pemetaan AGIHT Ancaman Gampuan Hambatan Nah di batang hari Kami bekerjasama Dengan Lenung sektor Yang lain Ada Kominfo Ada komunikasi Intelijen daerah Tentu kita punya Kepolisian Punya badan Intelijen Postbin daerah Juga punya Dandim daerah Kita sering membahas ini Nah untuk Mendeteksian dininya Tadi sudah disampaikan Kami melakukan Petrolis Saber Dan kami mendapatkan Dan kami menyampaikan Nah nanti Untuk penindakan Nanti ada di bagian Reserse kriminal Nah karena masuk Kedalam sergas Nah selanjutnya nanti Tahapan-tahapan Penindakannya Ada pada abang saya Di Pidum Nah nanti dilempar Ke abang di Pidum Sampai ke sana nanti Bang Gimana Bang Coba dibantu Penindakannya Bang Oke sebelum ke Bang Jone Bang tadi kan Sudah Ada Pendeteksian dini Itu temuan yang Paling nyata Itu di tingkatan mana Penggunanya Jadi pengguna yang Paling nyata itu Di khusus Pemkatan hari Ada remaja Remaja Wow dasyat Karena remaja ini kan Usia produktif Yang kalau tidak diisi Dengan banyak kegiatan Asli Kami dorong Untuk Pemkap Untuk melakukan banyak kegiatan Yang jangan dikhawatirkan Kadang batang hari Banyak event itu adalah Bagian daripada Deteksi dini kami Supaya kegiatan Pemkatan hari Mana ada balap ya Supaya menghindari Jadi ada energi-energi positif Yang hadir Dan tempat penyalurannya ada Dan bahkan Kalau memang Mereka kepingin Mendapatkan cuan Atau mendapatkan keuntungan Dari dunia cyber Kami bisa bantu Kami bisa bantu Buatkan aplikasinya Atau kami buatkan Nanti Di unicornnya Kami buatkan Entah itu Apa Bukalapak Webnya Kan kain matang hari Juga banyak tuh Nah silahkan Daripada generasi muda ini Fokusnya nanti Depo Kemudian beli Modusnya tuh banyak Kadang beli di depo Kadang mereka Dalam game beli chip Kemudian mereka transesional Dan Tahap pertama mungkin dikasih menang Oleh bandar Dan bandarnya pun Sudah kami profiling Itu Enggak ada disini Enggak ada di Jambi Ya Bahkan gak ada Karena IP addressnya Domainnya Enggak ada disini Enggak ada Nah karena sekarang Mungkin orang bingung Kenapa kita sangat Concern di dunia Deteksi dini ini Dan dunia peraturi cyber Karena intelijenya sudah berubah Tetap ada yang Komensional Yang mungkin pernah didengar Nyamar-nyamar Di tukang bakso Tapi untuk saat ini Kita lebih fokus Ke intelijen digital Jadi cyber Itu pake nyamar-nyamar juga gak? Enggak Tapi kita melalui Melalui akun Melalui patroli dunia Susup kesana ya Susup kesan dan kesininya Dan tidak ada yang aman Semua kejahatan digital Itu pasti menengahkan jejak Ada change-nya Ada cukis-nya Ada semuanya Ada bugs-nya Semua menengahkan jejak Jadi tidak ada yang namanya Kejahatan di cyber itu Apalagi itu Kami tidak tahu Kami pasti tahu Pasti kena meninggalkan jejak Itu salah satu Mungkin yang bisa Kejahatan Pasti menengahkan jejak Kalau yang konvensional Mungkin bisa dihilangkan ya Kami bisa dihilangkan Kalau yang digital ini Melalui Melalui banyak cara Banyak cara lah Benar Digital itu agak sulit Gitu Oke Berarti sudah sedemikian serius ya bang ya Serius banget Sangat serius banget ya Sampai Jadi pembicaraan di Beberapa Stakeholder Ya Sangat serius ya Sangat serius Beberapa laporan-laporan khusus kami pun Kami menyorotin tentang kegiatan Kegiatan jodi online di daerah Bahkan untuk deteksi dini para pegawai kami Dan khususnya ASN Kami meminta akun-akun mereka Dan kami deteksi Kira-kira apakah akun-akun mereka ini Kami minta bukakan handphonenya Supaya lebih paham mereka Oh ini Kayaknya kalian terpapar Nah kami segera melakukan tindakan-tindakan Yang melakukan tindakan edukasi Mungkin kita konselingkan dia Kalau memang sudah sangat parah Ya mentuh ada penindakan disitu Oke Ya kalau terpapar ini Kayak covid aja nih bang Iya Hampir sama Agak mirip-mirip Oh iya Agak mirip-mirip Jadi asal ada Apa Di konten itu ternyata muncul Ya Nah itu terpapar ya Terpapar Bahkan pencucian uang dari jodi online ini Luar biasa sebenarnya Kita paham lah kan Bagaimana pola kerjanya Kemudian melawan money gambling itu kan Siapa yang bisa menang Oke Karena kan udah memang dibuat recreate Semikian rupa Agar ada bonus Ketika dia bercoba-coba Tapi kita sudah militan Masuk ke jodi online Pasti kalah terus Pasti kalah terus Nah efeknya nanti baru Yang disitakan Ya ceritakan bang Amir tadi Banyak efek-efeknya Bang Ada yang menarik bang Nah Di kalangan ASN kan sudah ada nih Larangan yang secara khusus Betul Dan itu bisa berdampak kepada sanksi Terkait dengan Fungsi dia sebagai ASN Demikian juga yang di Tingkat Internal Ya internal kita Nah Yang tidak terdekat dengan ASN Internal dari abang misalnya Kalau tidak terdekat itu kan Kita ada komunikasi intelijen daerah ya Oke Semua kan punya Keahlian di bidang Medeteksi sini Terkait Ipolek sebelum hangkamnya Ya Tentu kami sering koordinasi Sambil ngopi Bandrek Oh di kawasan desa itu Kan kami ada Ke polisian ada Babinkantipmasnya Ada disitu Babinsahnya Dari sana kan kami Menghimpun semua data Nanti stack headdoor mana Yang akan kami kasih Oh ini pencegahan Mungkin masuknya Ke rana konseling Oh ini harus ada Edukasi humas Rananya masuknya ke Abang sayo Oh ini penindakan Teman-teman Baris krim Teman-teman reserse Nah oh ini Domainnya intelijen Untuk kita lihat Oh kayaknya ini harus tertutup Karena melibatkan Hal yang kalau kita Buka malah Menimbulkan suasana Yang tidak kondusif Seperti itu Nah kan sampai juga Ke Bang John Bang Bang Ini kan sudah Terasa Dan dari Deteksi intelijen Kan udah Temuannya udah Luar biasa juga Kalau yang sudah Ketemu itu ada bang Bentuk penindakannya Sudah kepada Sangsi Atau masih Dalam penjajakan juga Nah kalau yang temuan Intel itu masih Teguran aja Oke teguran aja Alhamdulillah Sampai sekarang Di Batang hari Belum kemana Oke Tapi kalau untuk Kasus Judi-judi yang Model lama Ya jadi kompensional Yang pakai kartu Baru satu kasus Tahun ini Oh Berarti belum terpecahkan Rekor judi online Jadi kompensional Jodi online Jangan sampai lah ya Kalau Case nya gak masuk Kebagian penindakan Berarti deteksi dini Intelijen Dan hasil Hasil kolaborasi Berhasil Itu yang diharapkan sebenarnya Karena pemindanaan itu Alternatif terakhir Terakhir sekali Jadi sepanjang Masih bisa diperingatkan Dihentikan Belum sampai masuk Ke wilayah penindakan Penindakan Itu malah Lebih baik Lebih baik Oke Nah Dan tentunya bang Penindakan ini kan Tidak hanya sebatas Adanya laporan Betul Nah selain dari Tindakan pencegahan Apalagi mungkin bang Yang bisa dilakukan Tapi jangan dijawab dulu Karena ada pesan-pesan Yang mau lewat berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Disini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Disini Bang tadi sempat Keputus nih bang Selain dari penindakan Apa saja nih bang Yang dilakukan Karena Kasus sudah banyak Tetapi berdasarkan Keterangan dari intelijen Itu belum banyak Yang sampai ke penindakan Karena sudah Bisa dicegah lebih awal Nah Kalau dari abang gimana nih Apa juga sama seperti itu Nah kalau kami di Kejaksaan Negeri Batanghari Oke Sebenarnya penindakan langsung Tidak ada Tidak ada Itu masih proses Dipenyidikan Tapi kami Melakukan kegiatan Seperti Jaksa masuk sekolah Seperti juga Jaksa menyapa Mengimbau kepada masyarakat Mengantisipasi Supaya jangan ini Jasa maksud sekolah itu Di tingkatan SLTA SLTA SMP SMA Oh gitu ya SMP juga Kena orang SMP Sudah main gaget juga ya Iya Oke 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 Sudah sampai ke sekolah-sekolah Sudah sampai ke sekolah-sekolah Nah ada gak bang ketemu Case atau kasus Yang Orang datang langsung melapor Pak kami ada Ada praktek Atau ada Korban judi online misalnya Ada gak kira-kira itu Nah untuk sampai sekarang Belum ada ya Belum ada ya Kalau nanti ada tiba-tiba Ada laporan Itu biasanya masuk ke Bidang Intel Oke ada bang Jadi gini Memang kita menyiapkan Formulasi untuk Laporan online Laporan online Ya semua kejaksaan Kejaksaan negeri Se-Indonesia Sudah buka ya Sudah buka Ada domainnya disitu Ada Nanti silahkan di klik Terkait laporan masyarakat Ada juga nomor WA Yang kami sebar gitu kan Yang bisa untuk di Komunikasi langsung ya Ya komunikasikan Biasanya kalau Kami mendapatkan info Ini kita Mendeskripsikan ada info Dari masyarakat masuk Oke Ini info itu berasal Dari WA Atau berasal dari Aplikasi Kita profiling dulu Kita tidak serta-merta Langsung Oh ini laporan masuk Berarti A1 Tidak Tentu ada Regis NIP-nya Ada Face record-nya Harus kita lihat dulu Kalau memang Laporannya detail Tentu kami melakukan Cross check Validasi Nah disitulah Peran dari Komunikasi Intelijen daerah Jadi kami lihat Ini domennya Penindakan-penindakan Perkara Penindakan perkara Pidana umum Kalau pidana khusus Tentunya kami langsung bisa Kalau pidana umum Kami akan menyampaikan Hasil Operasi kami Hasil laporan kami itu Kepada Pihak yang Berwenang Kepolisian dalam hal ini Walaupun nanti kami lihat Ada situs yang bocor Dan sebagainya Karena kan online ini Legs specialist Bisa digunakan Melalui undang-undang IT Undang-undang IT Akan dijalankan Pasal 27 kan Di undang-undang IT Tadi Kami lihat Kalau memang Domennya bisa PPNS Dari kementerian Peruntian Kementerian Kominfo Yang sidik bisa Karena undang-undang IT Kan PPNS juga Penyidik disitu Tapi kalau kami lihat Domennya mungkin Kepenyidikan umum Kami limpahkan Kebagian umum Disini adalah penyidiknya Kepolisian Tapi memang produknya Adalah produk kami Dan intelijen Tapi nanti Kalau masyarakat tanya Kok intelijen Tidak nampak Memang posisi laporan tertutup Kadang orang nanya Bentuk laporan intelijennya Seperti apa Padahal laporan intelijen itu Adalah jaringan komunikasi Kalau tampil artis Kalau tampil artis Ya artis Kita jarang tampil Bukan intel lagi Karena metodenya kan Spy Tersembunyi Tersembunyi Nah berarti Kalau seperti itu ceritanya Bang Sudah sangat Terstruktur ini ya Pola penanganannya Pasti bang Karena sudah ada Instruksi presiden kan Pak Jokowi Sudah instruksi Presiden kita Kemudian Jaksa Agung saya Sudah instruksi Melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Dan kami di Jajan Intelijen Sudah meneteksi hal ini Pertama yang kami Deteksi di itu adalah Pegawai kami dulu Pegawai kami dulu Kami deteksi Melalui akun-akun mereka Kami uji petik juga Ke hp-hp mereka Kalau tidak mau Kalau permintaan kita kan Harus dibukakan Kalau punya dua bang Ya dua-duanya dibukakan Tapi kan atas perintah Atas perintah Kalau memang nanti Di dalam itu Ditemukan aplikasi Tentu kami panggil Di fungsi intelijennya Ada polusi pump Pengamanan internal Jadi kita juga Berusaha menciptakan Suasana pekerjaan Yang aman Tentram Dan tidak Melanggar Fungsi kita ada Fungsi pump di situ Begitu Oke Bang Amir Kabupaten Matanghari Itu kan lumayan luas Desanya banyak Cakupannya juga luas Kominfo kan hanya ada Di tingkat kabupaten Kejaksaan juga ada Di tingkat kabupaten Untuk menjangkau Daerah-daerah Yang notabene nya Dia ada jaringan internet Tapi secara fisik Itu kita jauh Misalnya Kan kecematan-kecematan Desa-desa sekarang Sudah ternyakau internet Semua ini Apalagi ada internet Masuk desa Nah itu pasti Terjangkit Terpapar juga Itu bang Nah itu Untuk menuju ke sana Gimana bang Apa upayanya dilakukan Kita kan Bapak Upati itu Menyadar ya bang Bahwa Bahaya judi on-line ini Tidak hanya bisa selesai Dengan pemerintah daerah saja Maka Bapak Upati Setiap pertemuan Selalu menekankan Lewat da'i Kita juga Teruskan informasi ini Lewat da'i Lewat Kita betulan kita juga Ada motivator tangguh Lewat perangkat desa Lewat pembelian adat Sama-sama kita menyerangnya Sama-sama kita Menyampaikan edukasi ini Kepada masyarakat bahwa Bahaya judi on-line Agak apa Agak minimal Kita menyelamatkan Sanak-sanak kita lah Jangan sampai terlampau Jauh terlibat Dalam judi Judi on-line Karena efeknya Sangat membahayakan Ya salah satunya Bisa mengobankan keluarga Sudah pasti Nah Balik ke Bang Rudy lagi nih bang Karena tadi Bang Rudy cerita Terkait dengan penanganan itu Sudah begitu masif Sama nih bang Dengan wilayah Wilayah kebuatan matang hari itu Kan ada Razia cyber lah Ada deteksi cyber juga Itu juga menjangkau Ke wilayah-wilayah Pelosok-pelosok juga Jadi gini Kita harus akui Teknologi itu punya kelemahan Siap teknologi punya kelemahan Dan batang hari Kami memang sudah mendorong Untuk semua perangkat-perangkat Di desa itu ada internet desa Bahkan sekarang kan Kita sama-sama tahu Perkembangan kan sekarang Ada Starlink Yang bisa kita akses Di pelosok-pelosok desa Nanti saya akan dorong Kando Sayoni Supaya mempersiapkan itu Jadi semua batang hari Saya mau nanti semuanya Siap dengan internet Tapi memang Di faktor sisi negatifnya Kadang kegiatan-kegiatan internet Ini digunakan untuk Hal-hal yang negatif Banyak hal yang negatif Misalnya apa itu? Judi online Oke Judi online itu sangat Menjadi prioritas Untuk hal-hal yang negatif Pasti itu Kadang Dengan gabutnya Generasi milenial kita Generasi gen Z kita Karena tidak ada pekerjaan Yang diberikan Kemudian dia tidak ada Ekstra kulikor yang diberikan Sehingga dia Suntuk Suntuk tadi Dia buka-buka Dia buka-buka Game Di situ ada suatu domain Yang sengaja ditempelkan Mungkin dengan menggunakan Sistem virus Malware dan sebagainya Itu di klik Muncul Jadi kepo Nah untuk mengantisipasi itu Kita perlu security cyber Nah tadi nanti Sudah kerencana Semua aplikasi Domain web Di batang hari Kita pasti siapkan Dengan SOC-nya Sekurti cybernya Nah di sisi itulah Kita mendeteksi dini Kita patroli Kita bukan razia ya Kalau razia itu Kita langsung tangkap tangan Tidak Kalau di cyber itu Kita profiling dulu Karena yang berhak Memblokir Web itu adalah Kominfo Tapi asal Ya kementerian Asal nanti kami Mendapatkan bahwa Domain ini Terafilidasi Terintegrasi dengan Jodi online Kami merekom Itulah fungsi intelijen Pada umumnya adalah Mata telinga Dari pimpinan Mata telinga Dari negara Untuk menyampaikan Semua yang terjadi Nah jadi nanti Kesannya Kalau kami tidak memberikan Tentu kami Pertama yang akan kena marah Dan pulang-pemang Belakangan Nah alhamdulillah Di batang hari Kami kemarin Menindak Itu baru Jodi yang konvensional Jodi konvensional tadi Bermain remi Nah untuk Jodi online Memang kami sudah Sering jaksa masuk sekolah Kami sampaikan Melalui edukasi Satu, dua, tiga, empat Sampai ke sekolah SLTP, SLTA Dan juga beberapa Pondok pesantren Nah itu kami sampaikan Bahwa Jodi online ini Sangat meresahkan Dan sudah menjadi Perhatian pimpinan Bahkan di Satgas pun Satgas pusat Di dalam Naungan Mengkopoh Lukam Itu juga kejaksaan Ada di situ Sebagai salah satu Leading sektor Dalam penegakan hukum Dan pemberi informasi Satgas itu sampai Ketingkat kebupatan juga bang? Iyalah pastinya Kalau sudah pusat Ber-MOU kan Ke bawahnya Harus memberikan Support system Karena gak mungkin Pusat bekerja sendiri kan Kaki-kakinya kan Jaringnya kan Kita dibawa-bawah ini Begitu abang Ketemu gak abang Yang produk Ataupun Jodi online itu Yang buatan lokal? Lokal kayaknya gak ada Gak ada ya? Gak ada Karena kan Itu kan aplikasi ya? Nah aplikasi Berarti kalau misalnya Ketemu yang lokal Orang itu udah hebat-hebat juga kan? Gak ada Jadi mereka IP-nya tuh Biasanya berada di luar negeri Tapi mereka punya tempat Nah punya semacam Safe house-nya mereka Untuk menudukkan Dimana servernya mereka Dulu kan pernah ada Di Kalimantan Selatan Oke Dan nanti sudah digerbek oleh Mabespori Dan ada juga di Jakarta Tapi itu biasanya Hanya menjadikan tempat servernya mereka Tapi Itu partnya biasanya di luar negeri Nah itu butuh Kerjasama tim work Pendidikan yang cukup Di sini juga ada integrasi Yang dari daerah ke pusat Seperti itu Ya Karena jodi online ini mungkin Sangat privasi ya Ah iya Itu mungkin yang agak Beratnya kita Jadi jodi online ini Sebenarnya Permainan orang sama mesin Nah kita Edukasi sebagai orang tua Sebagai sahabat Ketika melihat perubahan Dari diri seseorang Menjodolin itu kan gampang Pertama perubahannya Dia sering melamun Dia fokus ke diri dia sendiri Dia lebih ke introvert ya Dia lebih ke dirinya sendiri Dia tidak melakukan Sosialisasi lagi Dan saya mengamati Semua pegawai saya Kalau sudah tidak bisa Bercanda lagi Oh berarti Kusut gitu kan Bisa-bisa tertap-terpapar ya Itu saya akan panggil Saya suruh Ini suruh tugas Sekarang kita punya Kita buka handphonenya Kalau memang dia terpapar Kita nasih hati Nah efeknya sangat dalam Bisa minjem bank Nantinya Terus keluarga Pinjol Pinjol Dan lebih ngeri lagi Kalau sempat remunnya Tidak dibagi Bisa dibakar nih itu Itu kejadian banyak Jadi hati-hati Hati-hati Saya bilang sama Sosialisasi pegawai saya Zaman sekarang Teknologi sudah semakin canggih Dan Semakin kita terbuka teknologi Semakin gampang Kita mendeteksi suatu peristiwa Oke Nah mungkin zaman dulu Ada istilah Intelijen dengan menggunakan Konvensional Sekarang sudah digital Jadi tidak mungkin lagi Kalian melakukan kejahatan Terkait masalah Digitalisasi tidak terdetek Insya Allah terdetek Cepat atau lambat Pasti terdetek Semua aplikasi punya kelemahan Punya port Punya pintu gerbang Yang kita bisa masuk Nah seperti itu Jadi tidak ada yang aman Yang dibilang Oh Pak ini atasan gak tahu Ini gak tahu Ini gak tahu Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Karena hari ini tidak tahu Besok dia depo lagi Dia tanam lagi Dia semua lagi akan tahu Oke gitu Ini yang mungkin menurut saya Agak penting itu Bang Selain dari suka melamun Dari extrovert Menjadi introvert Apalagi Bang Biar pemirsa tahu juga Bahwa ciri-ciri itu Sudah harus diwaspadai Ya ciri-cirinya Biasanya tuh Suka begadang Oke Karena luar negeri itu Ketika disini Ya ada kebalikan kan Nah disana malam Sini siang Nah dia hobi Kali begadang Kemudian Dia lebih memurung-murungkan diri Hutang sana dan sini Biasanya dengan banyak-banyak Modus-modus Pinjam uang kawan dan sebagainya Murung itu pasti Kemudian Terlihat Mudah baperan 3D Diam-diam diabetes Tentunya kan Itu banyak tuh Diam-diam diabetes Karena dia berusaha Menahan Kenapa sih aku kalah Penasaran gitu ya Tidak akan mungkin Yang namanya judi online Melawan suatu algoritma Melawan suatu cracking Yang berbentuk mesin itu menang Saya pun yang sekolah IT Sekolah cyber Yang punya basic Baik bersama prakom-prakom saya Melawan itu pun Roboting pun Tidak akan mampu Tidak akan mampu ya Kecuali kita Mengirim suatu virus Yang menghancurkan bisa Kita memang kita kirim itu pun Kalau kebodohan dari Si pemilik akun Karena mereka gak bodoh juga Gak di kliknya Gak confirm Gak bisa juga Jadi semua itu ada metode Nah tapi memang Domain untuk itu Ada domain kominfo Untuk memblokir semua situs Tadi kando saya udah sampaikan Sudah banyak domain-domain Yang di blokir Nah dan kita berharap Dengan adanya surat perintah Dengan adanya perintah presiden Dan sebagainya Lebih banyak lagi Nah ya memang Setiap kegiatan Tentu ada risiko Berarti itu Oke kita akan ke Bang Joni Tapi setelah Pesan-pesan berikut ini Bang Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa kembali Bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Kita langsung ke Bang Joni Bang Bentuk koordinasi apa nih Bang Yang dilakukan Dalam rangka penindakan itu tadi Sehingga Prosesnya berjalan Dan Pemirsa jadi tahu Seperti apa itu Bang Nah untuk GD online ini sebenarnya Sudah menarik atensi Pimpinan ya kan Nah ini mulai proses Mulai Penindik melakukan penangkapan itu Sudah langsung dilaporin ke kami Sebagai jaksa Dan kami juga langsung meneruskan Ke jaksaan agung Ini laporannya secara ini Intensif Hari itu diterima SPDP Hari itu harus segera dilaporkan Begitu juga nanti Begitu tahap dua Persidangan Dan penuntutannya pun Ini diserahkan ke jaksaan agung Pekating dia Menarik perhatian Seserius itu ya Seserius itu memang Dan untuk ke jaksaan sendiri Memang Selain dari intel tadi Khusus pak si jaksa Pak jaksa agung Mengeluarkan surat edaran Khusus untuk pegawai Ke jaksaan Dilarang Terkait dengan Sangat dilarang Sangat dilarang Lebih besar ancaman hukum Lebih besar ancaman hukum Lebih tinggi daripada orang sipil Biasa Nanti kalau ketangkap ada pegawai Langsung di perso pengawasan ini Langsung Langsung ke pengawasan Soalnya sudah jadi atensi Nah ini bang Kan kita juga punya jajaran Selain dari ke jaksaan Pasti abang juga melakukan koordinasi Dengan jajaran itu Itu dengan siapa aja bang? Biasanya dengan ini Pihak Polres Polres Kominfo Dan biasanya layout intel juga Oh tetap Gak bisa tinggal Tetap Gak bisa tinggal Supporting Kita supporting semua hambatan Gangguan tantangan Dari semua bidang Itu kita yang support Jadi bang Jon tinggal mengabarkan Kita yang memaparkan Kita yang turun ke lapangan Jadi bahan mentahnya kita olah Sambil jadi produk Dan produknya nanti beliau yang Melanjutkan Nah Boleh dong bang dikupas sedikit Tentang Satgas tadi tuh bang Siapa aja isinya bang Nah terkait Satgas ini Ini terletak di Kejaksana Agung Itu terletak di intel sebenarnya Bukan di bidung Satgas itu Gabungan antara kementerian Lembaga Kemudian gabungan juga Penegah hukum Satgas itu Dikomandai Mengkopolukam Nanti Mengkopolukam akan memimpin Terkait penindakan Kita laporkan Karena ada aplikasi kita juga Yang terintegrasi Kemudian kita sebagai jajaran Satgas Ada yang Sifatnya memberikan informasi Intelijen Dan ada yang sifatnya Pengelola Perkara Karena beliau Dominis litis Pengendali perkara Di arah kejaksaan Ketika sudah menjadi Suatu SPDP PSDP dikirim Dan nanti Dari jajaran PIDU Menyiapkan jaksanya Kalau sudah atasi pimpinan Biasanya jaksanya senior-senior Yang akan ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Kita akan membaca berkas Kita telah Kemudian dari telah itu Kita juga memberikan Rekom intelijen Kepada jaksa Yang menangani perkara Kira-kira Yang tidak ada dalam Berkas perkara Kami berikan Karena kami juga memantau Nah nanti jaksa Akan membuatkan Suatu dakwaan Dakwaannya nanti Akan di ekspos Di hadapan pimpinan Bersama Kasipidum Karena setelah Kepengendali perkara Nanti setelah Nyatakan lengkap Kita persiapkan Memberikan dakwaannya Dan kita sidangkan Limpangan ke pengadilan Sampai di pengadilan pun Tidak berarti di situ Tentu kita juga akan Men-support Jangan sampai nanti Tahanan juga kabur Ada kejadian Jadi Jadi Suatu Warning erat Bagi bersama Kalau Dalam suatu perkara Ada menjamin risiko Nah itu sudah mengingatkan Dan mudah-mudahan Di wilayah hukum kami Kesempatan hari Yang sering mengingatkan Untuk Sifatnya propersonal Nah alhamdulillah Juga didukung dengan Sumber daya Elektronik IT Yang bagus dari Kominfo Karena beberapa Kantor-kantor kita Juga dikasih sinyal Wifi yang baik Yang tepat Jadi bisa Terima kasih sekali Karena memang Komunikasi sekarang Tergantung dari internet Nah Walaupun kami pun Intelijen punya Komsus sendiri Yang hanya untuk jajaran kami Tapi tidak lepas juga Pake internet Jadi memang internet ini Sekarang Ya menjadi Alat vital Memang kekhawatiran juga Kalau sempat internet kita Shoot down Nah itu juga pusing kita Makanya kita mendeteksi Dini hal seperti itu Begitu bang Untuk kajian satgas Oke Dan di daerah pun Di level ini Kak Jari saya sudah Perintahkan Siap Bapada saya Untuk Mengkoordinasikan Mengsinkronkan Semua terkait Ancaman gangguan hambatan Terkait judi online Nah caranya Kak Jari Menginstruksikan Buatlah Suatu Pertemuan Edukasi Jaksa menyapa Jaksa masuk sekolah Agar masyarakat paham Sehingga Produknya tadi Penindakan berkurang Lebih banyak kita Melakukan upaya Preventifnya tadi Karena pemidanaan itu Alternatif terakhir Ultimum remedium Kalau bahasa kita doseng Matangari itu Ultimum remedium Permidanaan itu terakhir Jadi kita Alternatif terakhir Menjadi Hal yang harus kami Ciptakan Karena kan Hukum tertinggi itu Bukan berada Pada Suatu kitab Suatu buku Tapi pada hati nurani Itu yang menjadi Jembatan kami Untuk kami Menciptakan Suasana keadilan Yang berhati nurani Oke Nah kebali ke Bang Amir nih Bang Pendekatan-pendekatan Sudah dilakukan Kalau di tingkat Jaksan Ada Jaksa menyapa Ada Jaksa masuk sekolah Kemudian koordinasinya Sudah sangat luar biasa Ini Bang Di tingkat level Pemerintah Kabupaten Batanghari lah Keberadaan Lembaga adat Ini kan juga Sudah sampai ke bawah nih Bang Nah ini juga Diikut sertakan juga gak Bang Diikut sertakan Diikut sertakan Apa ada juga Sangsi adat Misalnya Orang ketakap Jodi online Dendo kambing Misalnya kan Bang Iya itu asyik juga kan Jadi daripada Dendo kambing berhenti Bila jodi online Tadi kan Tapi selalu dihimbau Lembaga adat Ini saya sampaikan tadi Ada da'i Lembaga adat Motivator tangguh Masuk Aparat desa Dihimbau Selalu Pak Bapati itu Tiap pertemuan Selalu diingatkan tentang Bahaya jodi online dan nakoba Oke Jodi online dan nakoba itu Selalu diingatkan Bahaya ini kan Salah satunya Kita menganggap Hal ini hal biasa Dan kejadian ini Korpang-korpang jodi online Ini kan ada di pinggiran kita Ada sahabat kita Ada sekitar kita Tapi kita gak punya Biasa Dan kita pahami Bahwa ini tidak biasa Luar biasa malah ya Luar biasa Luar biasa Kira-kira ada juga gak ya Efek jerah Yang bikin bisa ditindak Tapi Bukan melalui pidana Yang misalnya tadi tuh Ada sanksi adat Atau ada sanksi apa gitu bang Nah Biasanya kan Untuk tindak pidana Untuk jaman sekarang Kami kejelasan Ada RJ Tapi untuk perkara jodi ini Karena sudah atensi Tidak bisa lagi di RJ kan Oke Walaupun Apalagi Apalagi ancaman pidannya Tinggi nih 10 tahun 10 tahun Untuk pemain sendiri Iya Itu Maksimum 10 tahun Nah seperti disampaikan Pak Amir tadi Mungkin di masyarakat Mikir hanya game biasa ya kan Anak-anak main game biasa Dikira Ini sebenarnya judi Judi nih Itu 10 tahun maksimal atau Maksimal Maksimal 10 tahun ya Sangat disayangkan nanti Kalau yang pernah Terjadi Bukan di Batang Hari kan belum pernah nih Belum Yang Bang Jen pernah ketahui Yang sudah mendapat ponis Putusan pengadilan Terendah berapa Tertinggi berapa Bang Yang pernah ada Nah kalau yang terendah itu Sebenarnya limitnya tidak ada ya Mungkin tergantung penilaian Dari hakim ya Hakimnya Dari kondisi ekonominya juga Kan banyak juga sebenarnya Menjudi ini Faktor ekonomi sebenarnya Mereka terpancing dengar Kawan menang 10 juta Terpancing Ini kita utang banyak Utang dulu Begitu main Kalah Makin tambah banyak utang ya kan Stress Stress mulai melakukan tindakpindahan lain Misalnya yang curi Berkaitan jadinya kan Jadi beropel Asli bahayanya Ini yang disebut Menang Orang tahu Tapi kalah Tidak disebut Diam-diam Akhirnya 3D Karena saya yang terkait Bang Jadi kalau kata Bang John tadi Kalah dia judi Pinjam duit Nah Jodi lagi Kalah lagi Karena orang kan Tidak mau lagi menjamin Mencuri Berarti Selain tidak pidana judi online Tidak pidana pencurian juga Bisa kena Kena juga Pidana umum lainnya Akan ikutan pidana umum lainnya juga Biasanya berkaitan itu Itu ya 10 tahun 10 tahun Jadi Bukan main-main ya Bagi Nah Saya mengikir bawah itu sebenarnya Bagi keluarga-keluarga Yang punya Adik Anak Yang selama ini Terlibat judi Main-main judi online Itu ditegur lah Jangan sampai nanti telat Nah kami Dari bidang pidem ini sebenarnya Lini terakhir Sudah diproses Sudah tidak Ditegur mungkin Tidak Mau juga Akhirnya pidak polisi Mengirimkan berkasi kepada kami Ujung-ujung yang kami sidangkan Mau gak mau ya kami nuntut Pastinya Nah tuntutan ini Seperti tadi Masimal 10 tahun Jangan sampai kan Kasian ini sebenarnya Sudah kalah Utang banyak Masuk penjara Apalagi Anak muda bang Masa depan terancam Betul ini ya Masa depan pasti terancam Misalnya anak muda Gen Z Gen Z Sekarangnya 20-30 tahun Terkena pidana 10 tahun Sudah 40 tahun Waduh kasihan banget Habis masa depan Jadi tidak hanya Persoalan efek jerah Tapi yang dikorbankan itu Jauh lebih dahsyat lagi Itu adalah masa depan Masa depan khususnya Bang Kalau seandainya Dibuatlah Semacam Apa ya Apakah perda Ataukah perbub Yang itu berlaku umum Ataukah peraturan adat Yang itu juga berlaku umum Misalnya bang Yang keras melarang Misalnya Bisa gak seperti itu bang Saat ini Pak Bupati sudah buat SE Surat edaran Sudah 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 Tapi kan memang Kebetulan Judi online ini kan Pindananya sudah jelas Ada undang-undang yang mengaturnya Ada undang-undangnya Kita mengacu saja Pada undang-undang tersebut Karena sudah ada hukum positifnya Ya sudah ada hukum positifnya Itu bang dalam sosialasi Disampaikan semua Sampaikan semua Bahkan juga selain kami Menyampaikan ancaman hukuman Kami menyampaikan solusi yang lain Contohnya Menabung lebih baik Beninvestasi yang baik Nah kan sekarang UMKM UMKM kan Lagi sedang marak-maraknya Kenapa gak kita coba Memasarkan UMKM Nanti kalau memang Untuk teknik Membukakan Situsnya Webnya Atau Labeling harganya Kita bisa bantu di Platform-platform Kayak Bukalapak Kita bisa bukakan di Tokopedia Nanti Kami dengan jajaran inteligen Siap membantu Karena di kami ada Membawahi beberapa Prakom-prakom Perangkat komputer Yang siap membantu Masyarakat Ketika mereka Menyampaikan Pak kami terpapar Apa solusi Solusinya ya Kamu berdagang Lebih baik Karena menabung Berinvestasi Membuat suatu Pasif income yang baik Daripada bermain judi online Percayalah Judi online itu Suatu codingan Suatu mesin Yang kita lawan Nah itu Artificial intelligence Yang sangat berat Algoritmanya Nah bahkan Kalau untuk Hacker untuk Menghancurkan pun Dia juga punya hacker Juga disitu Jadi sangat sulit Mau tidak mau Pencegahannya Dari diri sendiri Nah baru kita Masyarakat Pendagang hukum Ini membantu Jarang-jarang yang namanya Intelijen itu Mau menyiapkan waktu Untuk mengedukasi Kalau sudah intelijen turun Berarti itu sangat darurat Sudah ada perintah presiden Ingat dulu Pas saat covid Juga jajaran Bandar intelijen Juga membantu Membuat covid Itu kan berarti Sudah sangat Extraordinary Biasanya kalau Kayak gitu Kita tidak diturunkan Kalau sudah sangat darurat Kita diturunkan Ya mungkin Kena sudah SOP nya seperti itu Mungkin bagi ya Ya apalagi ini juga Berkaitan dengan Manfaat Kemasyarakatannya Dan tentunya Ini Buat orang yang Kepengen Judi online itu dimusnahkan Ini kan pasti akan Berdapat dukungan nih Nah Ada gak bang Penolakan Atau yang melakukan Perlawanan Terhadap Misalnya kita Maksudnya Ah percuma lah Misalnya kan Tapi jangan dijawab dulu bang Karena kita akan Mendapat informasi Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa kembali Bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Bang Tadi sempat terputus bang Dalam proses sosialisasi Koordinasi Dan segala macam Apalagi yang sosialisasi lah Kita langsung ke masyarakat Ada gak bang Yang penolakan Atau mungkin yang Ah gak penting itu Misalnya bang Ada gak ya Kalau penolakan Apple to Apple Gak ada lah Gak ada ya Karena kan Dengan background Penegakan hukum Kita seorang Agent-agent lapangan Turun membuka Identitas untuk Menyampaikan Itu kan Berarti orang juga Memantau ini serius Cuman kalau di belakang kita Tuh tantangan Tantangan Karena Dari seratus Kita mengedukasi Sudah berhasil 50% pun Sudah sangat luar biasa Karena kan Linding sektornya Kan bukan hanya Intelijen Kejaksaan Nanti juga teman-teman Babinkan Tipmas Teman-teman Kepolisian Teman-teman Kodim Ada penerangan-penerangan Juga bantu Ditambah lagi Infokom Dengan memang Domain mereka Untuk memblokir Semua juga pasti bergerak Nah jadi memang Pada intinya Kita butuh kolaborasi Kalau kolaborasi tercapai Insya Allah Aman dan sentosa Negara ini Luar biasa Ini keterbatasan waktu juga nih Bang John Bang Amir Kemudian Bang Rudy Ya mungkin Closing statement lah Terkait dengan Judi online ini Seperti apa Dan mudah-mudahan Ini Langsung ditengah oleh Pemirsa Ini juga mungkin Insya Allah Akan ada efeknya juga Di tengah masyarakat Mungkin dari Bang Rudy dulu lah Ya Dari kami Closing statement Selaku jajaran intelijen Jadi begini Untuk masyarakat Sudah cukup Untuk bermain Judi online nya Karena tidak ada yang aman Tidak ada yang menguntungkan Dari Judi online itu Semua yang namanya Berbau judi Di Al-Quran Sudah dibilang Dalam Islam juga diatur Bahwa itu haram Nah jadi Hindari Tinggalkan Kalau memang Seandainya edukasi kami Tidak berhasil Selaku aparat penegah hukum Melakukan kegiatan-kegiatan positif Tentu ada penindakan Saya berharap Dengan adanya Kanal-kanal yang kami buka Untuk menedukasi Itu menjadi Hal yang harus Diindahkan Dalam setiap aktivitas Tapi jika memang Tidak diindahkan Tentu ada Proses penindakan hukum Nah penindakan hukum Tentu Satgas-satgas yang terpengaruh Gak hukum Juga terpengaruh Dan kita berharap Dengan adanya seperti ini Lebih baik dan Negara lebih aman Demikian bang dari kami Bang John Silahkan apa yang mau disampaikan Untuk closing statement Untuk closing statement Bagi yang masih Terikat Judi online ini Seperti saya sampaikan tadi Sayangi Anak Saudara Atau keluarga Yang masih Terikat dengan Judi online ini Hingga efeknya Gak ada manfaatnya Efek buruk semua Jangan Sampai terlat Sampai terlambat Nanti kalau sudah Masuk ke kami Udah Gak ada penyesalan lagi Udah penindakan Mungkin ini Oke Bang Amir Silahkan bang Kami atas nama Peminta Keputusan Petang Hari Menghimbau nih Kepada semua Masyarakat Petang Hari Seperti yang selalu Disampaikan oleh Bapak 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 Mengingatkan agar kita Yang sudah Masuk ya keluar Sudahlah Sudah berhenti main Yang belum Jangan cubo-cubo Nyampai detik ini Tidak ada orang Kayo dengan Judi online Itu Mumpung belum nih Belum terjadi hal-hal Yang berkepek Terhadap pidana Mumpung belum Buat pihak kejaksaan Kami mengucapkan terima kasih Pak Karena kini Kami selalu Bersama Berkorporasi Dalam program Jaksa Menyapa Kerjasama dengan Peminta Kabupaten Petang Hari Oke Ya mudah-mudahan Ini semuanya Bisa terkoordinasi dengan baik Kemudian sosialisasi Juga bisa diterima dengan baik Dan mudah-mudahan Juga berhasil baik Amin Dan menuju Indonesia sehat Sehat dari judi online Bang Amin Oke terima kasih Semangat selalu Bang ya Nah tugas abang Abang semuanya maha berat Amin Agenda politik Bang mungkin ada musimnya Ya Ya pilkada 5 tahun sekali Tapi kalau judi online ini Ada sepanjang masa Dan itu menjadi tantangan kita bersama Bang ya Betul Oke Mudah-mudahan kita sehat selalu Dan bisa memaksanakan tugas Sesuai dengan fungsi kita masing-masing Terima kasih Bang Semangat selalu dan sehat selalu Pemirsa judi online sudah sangat meresahkan Dan mungkin bisa sudah kategori darurat judi online ya Sudah kategori darurat judi online Dan tentunya ini akan menjadi PR kita bersama Para pihak dari kejaksaan dengan program yang sudah luar biasa Ada jaksa menyapa Kemudian ada juga jaksa masuk sekolah Kemudian dari kominfo juga sudah melakukan berbagai kegiatan Yang terkoordinasi dengan baik Baik ke tingkat bawah Ketingkat sejajar dan semuanya Dan perhatian kepala daerah juga cukup luar biasa Mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi kita bersama Dan yang paling penting Yang belum jangan mencoba Yang sudah tobatlah cepat Betul kan Bang ya Oke Tidak ada yang kayak kena judi online Pemirsa mungkin sampai disini dialog orasi kita Kena terbatasan waktu juga Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan atensi kepada kita semua Dan kita harus bebas dari judi online Oke bersama saya Desi Arianto Kami ahri wabilahi topik wali dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama orasi Semua yang bisa bicara Disini Terima kasih Terima kasih